Nah kita akan coba naik ke bukit itu Informasinya anak tangganya sekitar 700 anak tangga Seperti apa di atas? Yuk ikuti Jadi jangan lupa ya persiapan bawa air minum Nah disini ada sedikit patung ya Gambar tangan warnanya emas Rupanya gitu tuh Jadi ini seperti ini tangganya Kita naik ke atas ada 700an Gila kan? Kameramen siap? Siap Dan ini jawara kota Sorong Tuh kayak gitu tuh Nah Oke Mari kita lanjut naik ke atas Siap bro? Siap dong Lu dari mana? Dari Jogja Jogja ya? Mantap Baru berapa udah ngosong-ngosong? Yuk Jadi disini Lebih banyak Tempat Untuk Jepang Permisi Jadi Saya bilang permisi saja Dong Sudah mengerti Dong bilang hai Kita gak tau bahasa Jepang bro Kita kurang lebih jalan 100 meter dari tempat tadi Di bawah Kita dapat Sebuah spot Yuk kita lihat apa sih Yuk Nah disini Ketulis Japanese Relat Vila ya Vila Tempat lain Tempat apa ini? Tiga den? Kolma Kolma Ya Di kolma ini Selain daripada Itu tadi Berkembungan Namanya Kolma Itu nama Satu tempat di Fransis Gedung-gedungnya mirip-mirip di Fransis Selain dari Fransis Ada juga Jepang loh Jepang ya Bagus Bapak harus ikut Masuk ke dalam Ada air Ada sungai Ada rumah Kayaknya di Jepang lah Bagus tempat Bagus untuk foto-foto Pak Rai disini Enggak Saya udah mau turun dulu Oh mau turun Iya Sebab saya harus Bantu di bawah Iya Umur juga tuh Oke oke Terima kasih Pak Rai Siap Ayo Pak Rai Saya jaga pos disini Siap Masih Tinggi disana tuh Nah kita sudah sampai di Sungai-sungai ya Jadi seperti ini Kelihatan sekali Masih dibuat Seperti alami Ada ikan di dalam situ Oh ya keren banget lah Ke situ Sepanjang itu juga Kali ya Wow Mantap nih Jadi Kita putar ke sini Pohon-pohon Masih alami semua Belum ada Sampah Yang kita dapat disini Jadi memang Kita jaga semua Kebersihannya Ini ada pilihan Untuk istirahat Disini Nah disini Ada persempatan untuk memakai Pakaian Jepang ya Ini Ini kayaknya dari Indonesia Halo mbak Dari Indonesia Bukan Oh bukan Bukan ya Bukan dari Lampung Ternyata Indonesia Silahkan mbak Lanjut Kita nanti Coba pakai ini ya Supaya Kita bisa foto Buat kenalan Jadi kita bisa gunakan Pakaian-pakaian Jepang Seperti ini Dengan bayar 20 ringgit Kita coba Pakai satu Untuk laki-laki Nah ini pilihan-pilihannya Seperti ini Yang bagus Ya Yang biasa Banyak digunakan Oke Yang mana Yang ini Ambil yang ini 20 ringgit Oke Bagaimana ini Jadi ini masih ada Sial dari NTT ya Kita gunakan di Jepang Ini harganya bro 20 ringgit 20 ringgit itu Uangnya seperti ini 20 ringgit Satu Mbak Dua Tiga Oh tidak ada Kurang Oh ini ada 20 ringgit Uangnya yang ini 20 ringgit Benar Betul ya Uangnya yang ini ya Nah bayar ya Ini hanya Warnanya Arigatou Harigatou 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 Kamu aja kesini Coba ini Karena belum tentu Kita kesini lagi Gunakan ini Cuma 20 ringgit 20 ringgit Kalau dirupiahkan Berapa ya Ya nanti kita tulis Disinilah ya 60 ribu Oh 60 ribuan Pakaiannya seperti ini Jadi bahannya langsung Kainnya halus Jadi kita ala-ala Jepang Nah setelah kita pakai foto Baju ini Kita bebas memakai untuk Berfoto di sekitar spot Yang ada disini Oke kita akan cari spot Untuk kita foto-foto Nah ini secara si perempuannya nih Halo Nah ini nih Jadi kita udah kayak gini nih Jadi cowok Cewek Pake payung seperti ini Dari mana Dari mana mbak Dari Indonesia Oh dari Indonesia Oh dari Indonesia juga Namanya Ibu Ani Dari Dari Kalimantan Kalimantan Gimana pengalamannya Pengalamannya sangat menyenangkan Menyenangkan Bagus ya Bagus Kalau ada kesempatan Untuk kembali lagi kesini Mau gak Insya Allah Insya Allah Oke Terima kasih Bu Ani Selamat menikmati Itu seperti itu ya Yuk kita lanjut lagi Kita turun ke bagian bawah Tadi kan kita di bagian sana Disini ada sungai nih Ini ada ikan emas nih Tuh ikannya juga jinak Tidak lari tuh Tuh di bawah tuh Nih 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 Tuh ikannya Gede-gede lagi ikannya Jadi seperti itu ya Ayo kamu main-main ke tempat Jepang disini Mantap Kita lanjut Dari tadi sana Kita kesini Nah disini ada Tempat spa Halo Nona-nona Nah ini Tamami spa Jadi kalau mau spa Kita bisa kesini Untuk harganya kurang tahu nih Nah Hai Ini Kalau Ngomong apa mbak Atau apa Boleh mbak Boleh Oh boleh Tapi kalau orang Malaysia Bilangnya apa Kita bahasa Inggris aja ya Miss Miss Oh Miss Jadi panggilnya Miss Oh Miss Miss Nur Kalau malam Nurdin Weebat nih Oh Miss Nur Nur Namanya kayak Indonesia juga ya Miss Nur udah lama disini Di Malaysia udah lama Layar besar Malaysia Layar besar Malaysia Layar besar Malaysia Kebangsaan Malaysia Kebangsaan Malaysia Tapi hebat ya bisa ngomong Indonesia Ya setiap hari sama tamu Indonesia Oh iya benar ya Jadi kan kalau bahasa itu latihan setiap hari Oh betul-betul Apa bahasa pun kan Kalau setiap hari kita ngobrol Ada teman Tapi kita satu rumpun juga kan Iya Jadi kita nyambung-nyambung Satu rumpun satu pusar Betul Makanan hampir sama Benar Bahasa hampir sama Jadi ternyata sebenarnya Mungkin Miss Nur juga tahu Kalau kita kadang itu di dunia Maya Indonesia Lebih banyak dibenturkan sama Indonesia kan Betul Betul kan Tapi setelah saya ke Malaysia sini Orang-orangnya justru menganggap kita Sebagai saudaranya mereka gitu Betul Mereka merasa kita satu rumpun Sama-sama orang Melayu Setuju Benar Tidak ada Tidak ada Tidak ada perbedaan Benar Tidak ada perbedaan Betul Jadi mereka welcome sekali Jadi apa yang ada di dunia Maya Ya Tidak seperti yang kita lihat sih Itu hanya sebagian kecil saja Betul Jadi Malaysia itu Satu rumpun sama kita dan Mereka menerima kita dengan baik Sebagai saudara mereka Nobody is perfect Oke Betul Pernah ke Indonesia? Pernah Tapi belum semua Kemana aja? Sudah pernah Jakarta pasti lah ya Bandung Surabaya Malang Batu Itu sudah Oke Terus saya hiking Coba Kita naik kereta Dari Surabaya Ke Kita ke Banyuwangi Kota yang paling senang Dimana? Surabaya Surabaya? Kenapa kota Surabaya? Pasti Makanan lah ya Foodie Saya suka pedas Asing Jadi orang Malaysia juga Suka pedas Suka pedas Suka asing Pernah ke Papua Pernah ke Papua? Papua belum Kenapa? Diundang dong Oke Pernah tau Raja Ampat gak? Tau tapi Yang tahunya Karena mahalnya Tapi udah lihat Foto-fotonya Bagus Oh Ada pengen kesana gak? Pengen Pengen ya Kalau mau kesana Saya di Kotanya Wow Ya Raja Ampat Jadi dari Jakarta Ke Raja Ampat? Ke Sorong dulu Sorong terbang? Terbang Naik pesawat 5 jam Wow Ya Kemudian Satu jam naik speed Dapat Raja Ampat Langsung Raja Ampat Langsung Oke Bunur Terima kasih Sama-sama Cakap-cakapnya Cakap-cakap Semoga kita bisa ketemu lagi Bunur Insya Allah Panjang umur Sehat Yang pesat Terima kasih banyak Panjang umur Kita ketemu lagi Siap Dadah Dadah